Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi mahasiswa UNPAM. Ini adalah pertemuan 9, merjamin keuangan 2, ini adalah soal-atian soalnya. PT. Wiwit mempunyai hutang sebesar 20 juta, dengan saham istimewa 30 juta, saham biasanya 35 juta, dan nabat-nabat 15 juta. Di setiap pendanaan pasti ada biaya. Nah, di sini dikatakan adalah biayanya untuk bunga hutang 4 juta. Untuk saham istimewa ada dividen 500. Nah, itu akan dibagi dengan harga sahamnya. Lalu saham bias, bukan dengan nominal, lain dengan harga saham. Lalu dengan saham biasa ada nominal tapi tidak punya harga saham, maka kita pakai CAPM, yang RF tambah beta, kali RM kurang RF. RF 10%, RM-nya marketnya 20%, betah 1,5. Labah ditahannya, biayanya sama dengan saham biasa. Pajak berdepatan perusahaan 20%. Berapa biaya modal sumber dana tersebut, dan berapa biaya modal rata-ratanya, atau weighted average cost of capital, atau BACC. Oke, kita lihat ke jawabannya, yaitu adalah hutang 20 juta, saham istimewa 30, saham biasa 35, labah ditahan 15, rata 100. Proporsinya tinggal dibagi, 20 dibagi 100. Sampai 30 dibagi 100, 0,3. Saham biasa 35 dibagi 100, 0,35. Labah ditahan 15 dibagi 100, 0,15. KED-nya, kED-nya biaya hutang. Biaya hutang adalah didapat dari C15, atau bunga 4 juta dibagi dengan hutangnya, 20 juta. C2, hasilnya adalah 20%, 0,2. Pajak, ada dilihat dari C8. C8 ada pajak 1 kurang 0,2, 0,8. Biaya saham preferen itu diambil dari 500 dibagi 2000, ada di C11 dibagi dengan C9. Biaya saham biasa itu di menggunakan rumus CAPM, yaitu RF 10% ditambah dengan beta. Beta-nya adalah 1,5. Jadi C12, buka kurung, RM kurang RF, 0,2 kurang 0,10. Sampai 0,10. Maka 10 ditambah 1,5 dikali 10%. Yaitu 10% ditambah 15%, hasilnya adalah 22%. 0,25. Untuk biaya labah ditahan, itu juga 0,25. Agak PLD. Maka saja kita lihat berapa biaya sumber masing-masing sumber dana, kita bisa lihat ya, untuk hutang saja tinggal dikalikan 0,2, proporsi dikali dengan biaya hutang, 0,2 dikali dengan 1 minus pajak, 0,8. Hasilnya adalah 0,032 atau 3,2%. Untuk saham istimewa itu 0,25 didapat dari D, dividen dibagi dengan harga saham. Yaitu D1 dibagi dengan P0. Yaitu 0,25, A500 dibagi 2000 kan 0,25, dikali 0,3, hasilnya 0,075 atau 7,5%. Saham biasa 35, proporsi 0,35, dia pakai CAPM tadi 0,25, ditunggu dari CAPM, tadi 0,1 ditambah dengan beta atau 0,5, dikali dengan 1,1. Eh 0,1. Dapat dari 0,2 dikurang 0,1 atau RM kurang RF. Sini 0,25. Tukar beritahan itu hasilnya sama kaya dengan biaya saham biasa. Maka dengan proporsi 0,15. Maka 0,15 dikali 0,25, 0,0375. Total jumlah dari WCC adalah 0,232. Nah, kalau dilihat berapakah biaya hutang keseluruhan? Hanya 3,2%. Dan berapakah biaya hutang modal dari saham isi dan saham istimewa, saham biasa dan beritahan? 0,20%. Oke, baik sudah tujuh jawabannya ya, A sama B ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.